Buya Yahya menjawab Ada di negeri, pasti bukan negeri agama, bukan negeri Islam Haram Tidak ada berkenankan Walaupun dibeli oleh seorang wanita Nasabnya tidak ada ke bapaknya Karena tidak ada nikah Dan hukumnya haram Seperti berzinaan Jadi tidak boleh Hukumnya haram, jual seber rumah adalah haram Dan bukan dalam Islam Bukan dalam Islam Seperti itu, tidak ada Islam tidak ada yang demikian Kalau orang ingin punya anak menikah, selesai Bukan harus beli sperma Tapi ada di negeri-negeri yang tidak punya iban Seorang wanita tidak mau menikah Dia lebih senang dengan berzina Kalau ingin punya anak, langsung beli sperma yang sesuai InsyaAllah Itu adalah tidak dibenarkan dalam Islam Dan gagah nasab di sana Tidak ada nasab di sana Kenapa sperma-nya orang tidak ada akan nikah Kecuali memang kasus daruratnya seorang suami yang lemah Mungkin sperma-nya tidak bisa membuai secara langsung Harus melalui proses Itu pun harus dengan bermacam-macam Ini harus ditinjur hukumnya dari banyak sisi Sisi akhlak, sisi aurat, sisi macem-macem Tapi secara global bahwasannya Seorang suami yang mungkin spermanya tidak bisa membuai Melalui melalui proses Melalui satu proses Proses tabung dan sebagainya Jadi pembuahnya adalah pembawaan elektronik Elektrik Pembawaan di luar rahim Setelah itu nanti akan ditempelkan di dinding rahim Disuntik di rahim Maka itu adalah yang sering disebut dengan Bayi tabung Maka kalau sperma suami Tapi permasalahnya bukan sampai di situ Ini dokternya jujur tidak Jangan-jangan hanya ingin sukses saja Spermanya orang dimasukkan Dibuahkan Jadikan Karena dokter tidak punya iman Yang penting saya dapat duit Sebab target saya gagal Saya hanya dapat 50 juta Tapi kalau sampai hamil 300 juta Bisa saja Spermanya orang Mungkin sperma dirinya sendiri Yang diolah Sehingga sampai bisa menjadi janin Bisa saja Di sini perlu proses Makanya jangan gampang matakan Bayi tabung gampang Kemudian sisi lain Tidak darurat orang punya anak Orang yang tidak punya anak Bisa masuk surga kok Saya lihat Aisyah tidak punya anak Kemudian apa Jangan-jangan Jangan sampai nanti proses Penempelannya di dinding rahim itu sendiri Ternyata Nanti harus membuka uratnya Dokter laki dan sebagainya Maka kami sampaikan kepada siapapun Yang tidak dikarunia oleh anak Karena memang Mohon maaf ya Spermanya lemah Tidak bisa membuyai Tidak bisa sampai untuk membuai Maka ketahilah Banyak pendahulu-pendahulu yang tidak punya anak Tapi tidak akan rendah di dunia Dan di akhirat Tetap mulia Jangan sampai ambisi Ambisi dengan cara yang haram Secara untuk akhirat Asalkan sebet Dalam bahasa fikir Kalau spermanya suami Istidhkhalul mani Seorang istri Masukkan spermanya suami Itu kan istri sendiri yang memasukkan Mani tidak dimasukkan Tapi kalau sudah proses Bayi tabung ini Bukan proses Sementurkan Proses sederhana Bukan Bukan disontekan Langsung jadi begitu Itu bukan proses yang panjang Masya Allah Maka yang berurusan dengan bayi tabung ini Harus betul-betul Waspada urusan kesyariatannya Memang ini akan berikan solusi Kepada seorang untuk punya anak Tapi yang sudah Misalnya punya anak dengan bayi tabung Dan sebagainya Itu amanat dijaga Hanya kedepannya harus berwaspada Tentang proses Maksudnya bagi siapapun Yang ingin mengatakan Boleh dan tidak boleh Itu tidak gampang Harus ditinjau di berbagai sisi Ini sisi dari sisi Tentang Ini tentang money Ini money halal Money halal money suami Prosesnya seperti apa Dan sisi tinjau Sisi akhlak dan seterusnya Kemudian sisi masalah haruman Masalah muka aurat dan seterusnya Kemudian sisi masalah daruratnya Seperti apa Seperti itu Sebab ini berkembang lagi Nanti adalah istilah-istilah cloning Macem-macem Kalau kita ingin membuat Satu orang dengan model begini 20 orang dengan wajah yang sama Ini kan Ini kisah zaman Kita beberapa tahun yang lalu Ada satu Informasi tentang adanya Kemungkinan cloning Yang bisa dihadirkan Kepada manusia Mencontoh dari yang ada di mana Sweden atau mana Tentang uji coba Kepada kambing doli Sehingga bisa membuat begini Atau akan diterapkan manusia Bagaimana Ya secara akhlak Tidak bisa Jadi orang bisa punya wajah ini Punya Dari bahan yang satu Kemudian Sebab kan ada Dalam istilah kedokteran Allah alam Bagaimana kebenarannya Seperti apa Bisa nanti terbelah lagi Jadi bisa satu bahan Itu bisa menjadi banyak Lalu wajahnya sama semuanya Jadi ada yang kisah Pembelahan itu Tidak tahu caranya bagaimana Jadi Di proses inseminasinya Adalah di luar rahim Kemudian setelah itu Akan terbelah menjadi apa Boleh panjang kisahnya Kemudian ini tempelkan rahimnya Si A, B, C Nanti keluar mirip semuanya sama Kembar 200 orang Biarpun belum tentu terjadi Pada manusia Itu kan kisah kambing Tapi secara akhlak Secara syariat Kita harus tahu disitu Jangan sampai gampang latah Teknologi-teknologi Bukan itu Tapi kita harus injur Searah syariat Khususnya Dan dua medis Medis itu adalah hal Yang sangat kita perlukan Fardu kifaya Pahalanya besar Orang yang menekuni Dunia medis Karena apa Dibutuhkan oleh orang-orang Yang sakit Dan menolong orang sakit Pahalanya kendiri Tapi sisi lain Jangan sampai kita masuk Wilayah yang diharamkan oleh Allah Agar kita Menjalankan fardu kifaya ini Tetap dapat pahala Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton